Berdoa selesai. Saya lanjutkan dengan pembacaan berita acara yang nanti dilanjutkan dengan penandatangan berita acara. Berita acara Komisi Pemilihan Umum No. 217-PL.01.08-BA-05-2024 Tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan pengolahan suara tingkat nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pada hari ini Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan pengolahan suara tingkat nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, dan Pemilu Anggota DPD bertempat di Ruang Sidang Utama, Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan pengolahan suara tingkat nasional dalam Pemilu tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan pengesahan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan pengolahan suara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024 menetapkan 1. Melakukan penjumlahan terhadap data-data perlehan suara yang tercantum dalam formulir model D hasil PPLN-PPWP dan formulir model D hasil PPLN-DPR dari setiap PPLN Panitia Pemilihan Luar Negeri ke dalam formulir model D hasil Luar Negeri PPWP dan D hasil Luar Negeri DPR 2. Melakukan penjumlahan terhadap data-data perlehan suara yang tercantum dalam formulir model D hasil Prof. Strip PPWP formulir model D hasil Prof. Strip DPR dan formulir model D hasil Prof. Strip DPD dari setiap Provinsi ke dalam formulir model D hasil Nasional PPWP formulir model D hasil Nasional DPR dan formulir model D hasil Nasional DPD 3. Melakukan penjumlahan terhadap data-data perlehan suara yang tercantum dalam formulir model D hasil LN-PPWP dan formulir D hasil LN-DPR ke dalam formulir model D hasil Nasional PPWP dan D hasil Nasional DPR daerah pemilihan anggota DPR DKI Jakarta II 4. Dalam pelaksanaan rekapitulasi dimaksud terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi yang hadir sebagaimana tercatat dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi 5. Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perlehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden pemilu anggota DPR dan pemilu anggota DPD Demikian, berita acara ini dibuat dalam 3 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Berita acara ini dilamperi dengan formulir 1 model D hasil Nasional PPWP yaitu berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perlehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap provinsi di tingkat nasional dalam pemilu tahun 2024 2. Formulir model D hasil Nasional DPR yaitu berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perlehan suara calon anggota DPR dari setiap daerah pemilihan dalam wilayah provinsi di tingkat nasional dalam pemilu tahun 2024 3. Model D hasil Nasional DPD yaitu berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perlehan suara calon anggota DPD dari setiap provinsi di tingkat nasional dalam pemilu tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum berita acara nanti akan ditandatangkan oleh tujuh anggota KPU yang kedua adalah pembacaan berita acara komisi pemilihan umum nomor 218 garis miring PL.01.08 strip BA garis miring 05 garis miring 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 bertempat di ruang sidang utama lantai 2 Kantor Komisi Pemilihan Umum Rebek Indonesia Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta menetapkan Satu Bapak-Ibu sekalian ini masih berita acara ya nanti yang jadikan ukuran mulai jam berapa bisa mendaftarkan itu nanti ketika pembacaan SK Satu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden A Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP B Jumlah suara sah masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan perincian sebagai berikut Satu Jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Haji Anis Rasid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhyamin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara Dua Jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebanyak 96.214.691 suara Tiga Jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SJMIP dan Prof. Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara Dua Pemilu Anggota DPR Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 151.796.631 suara Sebagai mana tercantum dalam formulir model D hasil nasional DPR Jumlah perolehan suara sah setiap partai politik peserta pemilu tahun 2024 secara nasional sebagai berikut Sesuai dengan nomor urut Nomor urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa Perolehan suara sah 16.115.655 suara Dua Partai Gerakan Indonesia Raya Perolehan suara 20.071.708 suara Tiga Partai PDI Perjuangan Perolehan suara sah 25.387.279 suara Empat Partai Golkar Perolehan suara sah 23.208.654 suara Lima Partai Nasdem Empat belas Perolehan suara sah Empat belas juta 660.516 suara Enam Partai Buruh Perolehan suara sah 972.910 suara Tujuh Partai Gelombang Rakyat Indonesia Perolehan suara sah 1.281.991 suara Delapan Partai Keadilan Sejahtera Perolehan suara sah 12.781.353 suara Sembilan Partai Kebangkitan Nusantara Perolehan suara sah 326.800 suara Sepuluh Partai Hati Nurani Rakyat Perolehan suara sah 1.094.588 suara Sebelas Partai Garda Republik Indonesia Perolehan suara sah 406.883 suara Dua belas Partai Amanat Nasional Perolehan suara sah 10.984.003 suara Tiga belas Partai Bulan Bintang Perolehan suara sah 484.486 suara Empat belas Partai Demokrat Perolehan suara sah 11.283.160 suara Lima belas Partai Solidaritas Indonesia Perolehan suara sah 4.260.169 suara Enam belas Partai Perindu Perolehan suara sah 1.955.154 suara Tujuh belas Partai Persatuan Pembangunan Perolehan suara sah 5.878.777 suara 24. Partai Umat Perlehan suara sah 642.545 suara Jumlah Perlehan sah Masing-masing calon anggota DPR Dituangkan dalam keputusan KPU Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Secara Nasional Pemilu Serentak Tahun 2024 Beserta Lampiran 3. Pemilu Anggota DPD Jumlah suara sah Secara Nasional Perolehan suara Pemilu Anggota DPD Sebagaimana tercantum Dalam Formulul Model D Hasil Nasional DPD Perolehan suara sah Masing-masing calon Anggota DPD Dari Setiap Provinsi Dituangkan dalam Keputusan KPU Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Secara Nasional Pemilu Serentak Tahun 2024 Beserta Lampiran Demikian berita acara Dibuat Dalam 3 rangkap Dan masing-masing rangkap Ditandatangin oleh Ketua dan Anggota KPU Selanjutnya Penandatanganan Berita acara Nomor 217 Dan 218 Bismillahirrahmanirrahim Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Menimbang A. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 411 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Wajib menetapkan Secara Nasional Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Presiden dan Wakil Presiden Dan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota B. Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 92 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Telah Melaksanakan Rapat Pleno Untuk Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana Tertuang Dalam Berita Acara Nomor 218 Garis Miring PL Titik 01.08 Setrip BA Garis Miring 05 Garis Miring 2024 Tanggal 20 Maret 2024 D. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Huruf B Dan Huruf C Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Tertulah Diubah Dengan Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Dan Seterusnya Dianggap Dibacakan 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Dan Seterusnya Dianggap Dibacakan 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dan Seterusnya Dianggap Dibacakan 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Suara Dalam Pemilihan Umum Memutuskan Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Kesatu Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Nasional Berdasarkan Berita Acara Nomor 218-PL.01.08-BA Garis Miring 05-2024 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Dengan Rincian Satu Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 Haji Anis Rasid Baswedan, PhD Dan Dr. Haji Abdul Muhaymin Iskandar Sebanyak 40.971.906 Suara Dua Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Haji Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Sebanyak 96.214.691 Satu Suara Tiga Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP Dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD Sebanyak 27.040.878 Suara Sebagaimana tercantum Dalam lampiran Satu Keputusan Yang merupakan bagian Tidak terpisahkan Dari Keputusan ini Kedua Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Berdasarkan Berita Acara Nomor 218 Garis Miring PL Titik 01 Titik 08 Setrip BA Garis Miring 05 Garis Miring 2024 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Terdiri Atas Perlehan Suara Sah Parti Politik Peserta Pemilu Pada 84 Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 Dan Total Perlehan Suara Parti Politik Peserta Pemilu Secara Nasional Dengan Perincian Nomor Urut 1 Nama Parti Politik Parti Kebangkitan Bangsa Perlehan Suara Sah 16.115.655 Suara 2. Parti Gerakan Indonesia Raya Perlehan Suara Sah 20.071.708 Suara 3. Partai PDI Perjuangan Perlehan Suara Sah 25.387.279 Suara 4. Partai Golkar Perlehan Suara Sah 23.208.654 Suara 5. Partai Nasdem Perlehan Suara Sah 14.660.516 Suara 6. Partai Buru Perlehan Suara Sah 972.910 Suara 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia Perlehan Suara Sah 1.281.991 Suara 8. Partai Keadilan Sejahtera Perlehan Suara Sah 12.781.353 Suara 9. Partai Kebangkitan Nusantara Perlehan Suara Sah 326.800 Suara 10. Partai Hati Nurani Rakyat Perlehan Suara Sah 1.094.588 Suara 11. Partai Garda Republik Indonesia Perlehan Suara Sah 406.883 Suara 12. Partai Amanat Nasional Perlehan Suara Sah 10.984.003 Suara 13. Partai Bulan Bintang 484.486 Suara 14. Partai Demokrat Perlehan Suara Sah 11.283.160 Suara 15. Partai Solidaritas Indonesia Perlehan Suara Sah 4.260.169 Suara 16. Partai Berindo Perlehan Suara Sah 1.955.154 Suara 17. Partai Persatuan Pembangunan Perlehan Suara Sah 5.878.777 Suara 24. Partai Umat Perlehan Suara Sah 642.545 Suara 642.545 Suara Sebagai mana tercantum dalam melampiran 2 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini B. Perlehan Suara Sah B. Perlehan Suara Sah Berdasarkan Berita Acara Nomor 218 Garis Miring PL 01.08 Strip BA Garis Miring 05 Garis Miring 2024 dari setiap provinsi pada 38 provinsi sebagaimana tercantum dalam melampiran 4 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini keempat menetapkan menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 pada 301 daerah pemilihan di 38 provinsi berdasarkan hasil rapat plenore kapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi yang telah ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam melampiran 5 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini kelima menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 pada 2325 daerah pemilihan di 508 kabupaten kota berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten kota yang telah ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kota tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten kota tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam melampiran 6 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini keenam hasil pemilihan umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sampai dengan diktum ke-5 ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22 18.19 menit WIB ketujuh keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasim Asyari ditanda tangani Demikian tadi pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional Alhamdulillah Bapak-Ibu yang kami hormati pada kesempatan ini kami mewakili Komisi Pemilihan Umum ingin menyecakkan terima kasih yang pertama kepada Presiden Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat kepada Pimpinan Kementerian pada Pemerintahan pada Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum kepada Parti Politik beserta Pemilu kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta Pemilu Presiden Wakil Presiden kepada peserta Pemilu DPD di seluruh Provinsi di Indonesia kepada Rekan Sejawat Penyelenggara Pemilu Badan Pengawas Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kepada Jajaran Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Kabupaten Kota Kejamatan Desa Kelurahan dan di tingkat TPS baik di jajaran KPU maupun di jajaran Bawaslu dan juga para petugas pemutahiran daftar pemilih baik di dalam maupun luar negeri dan juga teman-teman penyelenggara Pemilu di luar negeri kami ucapkan terima kasih atas kerja keras kerjasama kita dalam menyelenggarakan Pemilu tahun 2024 ini demikian juga kepada peserta Pemilu kami ucapkan terima kasih atas kerjasama kita dan tentu saja kami mohon maaf sekiranya ada layanan-layanan ada tutur kata ada tindakan yang kurang berkenan selama kita dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 ini kepada seluruh rakyat Indonesia para pemilih kami ucapkan terima kasih atas partisipasi mulai dari awal kegiatan Pemilu 2024 ini dan juga partisipasi kehadiran pada hari pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024 dengan memberikan suara kepada pasangan calon pilihan-pilihan rakyat dan juga kepada partai politik calon-calon anggota DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota di tingkat nasional di tingkat provinsi dan kabupaten kota demikian juga yang telah memberikan suara kepada calon-calon anggota DPD perwakilan DPD di masing-masing provinsi dengan demikian harapan rakyat kepada para pemimpin dan kepada para wakil yang telah diberikan mandat melalui suara-suara akan kita jaga bersama-sama dalam kurun waktu lima tahun ke depan selamat menikmati